Jangan lupa like, share dan subscribe ya Halo semuanya, kali ini tujuan video ini bukan seperti Bacol Ngompol biasanya Tapi sebenarnya dalam video ini saya pribadi mau meminta maaf kepada seluruh pihak Terutama warga Sumut Karena video Bacol Ngompol yang terakhir yang membahas tentang Pak Edi Rahmayadi Sebagai Gubernur Sumatera Utara dan sebagai Ketua Umum PSSI Yang akhirnya berdampak pada mundurnya Pak Edi Rahmayadi Dari jabatannya sebagai Ketua Umum PSSI Jadi dalam video ini saya ingin meminta maaf Mungkin Pak Edi nonton Bacol Ngompol Mungkin Pak Edi tersinggung Saya mau meminta maaf Pak Edi dan seluruh pihak yang terkait Dan seharusnya juga Pak Edi lepas salah satunya Iya lah, lepas aja C1 Banyak loh Tuhan Jum'anda, benar Pak Ada punya tanggung jawab juga Kami sebagai warga Bapak Kami rindu sekali Pak Edi bisa melayani kita dengan maksimal Biar ini demi kebaikan Bapak juga Supaya Bapak tidak terlalu stres Terlalu pusing memikirkan nasib masyarakat Sampai di interview juga sensitif Karena stres Bapak, tadi buat apa minta maaf? Minta maaf lah, karena dampak dari video kita yang bahas Pak Edi itu Dan dia jadinya mundur ya Justru itulah fungsi dari Bacol Ngompol Oh iya Untuk menyadarkan politisi-politisi Bahwa yang mereka lakukan ada salahnya Oh iya Iya sih, kita benar sih ya Iya Benar sih, kita nyuruh Saya rasa Pak Edi Ramadi nonton nih Bacol Ngompol Iya pasti, pasti Pasti, pasti Karena Viewsnya banyak ya Iya, politisi-politisi ini pasti semua nonton Tapi videonya di-download Di-download Biar view-nya nggak nambah Pasti nih Pasti Pasti Makanya sampai mundur dia kan Sampai mundur Mikir dia Iya juga Iya juga ya Ini anak-anak muda pinter juga Iya Karena Walaupun saya mundur jadi ketua orang PSSI Saya masih punya PSMS Yoi Masih rangkap nih Masih rangkap juga Mungkin kita harus bikin video lagi Untuk Pak Edi untuk memilih Kita desa ya Iya Memilih jadi gubernur Atau memilih jadi Pengurus PSMS Jadi dilepas lagi satu lagi gitu Sampai tinggal Tinggal mengurusin sumutin Sumut aja Jadi kerinduan kita Untuk Pak Edi mengurus Sumatera Utara ini Bisa tercabur Jadi gitu lah Akhirnya Akhirnya Melepas juga Jangan Bagi ketua orang PSSI Akhirnya Jadi Menurut kami ya Pak Edi Ramadi Merupakan Apa ya Pemimpin lah Dari tokoh-tokoh Yang beberapa Yang sudah kita Diskusikan Di Bacol Mompol Dia cukup berbesar hati Untuk mengikuti Anjuran kita Jadi kepada PSI Dan PKS Kami Menunggu Untuk Kalian Mengikuti Langkah yang sudah diambil Oleh Pak Edi Ramadi Kalian tapan Cut Cut